What's up basketball fans, welcome back to Trash Talk Bagaimana pengalaman itu untuk Abraham sendiri? Ya kaget sih pertamanya bisa nembus semifinal karena ini juga termasuk sejarah buat Hang Tua Dan gak nyangka banget game pertama itu hampir menang gitu Itu juga sayang banget sih cuman ya udah lewat tetap bersyukur aja sih udah sampai semifinal Bangga lah bisa buat sejarah buat Hang Tua Oke terus tahun lalu kan bermain dengan salah satu point guard veteran nih Kelly Purwanto nih Kira-kira sosok Kelly sendiri tuh untuk Abraham tuh gimana sih? Wah kak Kelly gimana ya besar banget sih kak di luar lapangan baik di dalam lapangan baik Sangat membantu gitu lah pokoknya banyak-banyak kasih masukan walaupun dia juga termasuk pendiam ya orangnya Cuman dari gerakan-gerakannya dari apa yang dia lakukan kita juga bisa belajar gitu Kita tanya dia gimana ya makanya begitu dia pindah sedih banget sih bukan cuman gue doang Anak-anak kalian juga merasa kehilangan sih karena dia deket banget sama kita Tapi kalau waktu itu berada di satu lapangan sama Kelly tuh perasaannya gue masih gila Pasti bangga banget dan pasti kayak seru lah main tandem-an sama Kelly Purwanto gitu Bangga banget sih senang banget jadi ngidolain dia pernah jadi satu tim pernah jadi lawan udah pernah jadi Semuanya udah pernah dirasain lah So kali ini main dengan salah satu importer baik guard juga Gary Jacobs Nah ini kayak kemistrinya sama Gary langsung nyetel nih di berapa seri di dua seri pertama ini Kira-kira apa nih yang bisa bikin kalian kemistrinya nyetel Wah gimana ya bang jujur pertama kali tau Gary Jacob masuk itu pas streetball kan jadi kayak Wah anjir Gary Jacob nih pikiran anak-anak udah kayak wah pasti maruk ini kan gitu kan Anak-anak streetball juga bilang gitu Wah Bram hang tua Gary Jacob loh Ya gak banyak poin sebenernya gini Nah ya udahlah mikir gitu Eh ternyata begitu dia sampe sini Wah bener-bener beda banget orangnya ternyata Dia tuh orangnya kayak ngebangun confidence kita Dia bilang Gue kalo mau buat 30 poin tuh gampang gitu Cuman kalo setiap pertandingan gue 30 poin gue bakal capek dong Bakal capek gue juga harus ngatur diri gue Sedangkan di Indonesia itu panas katanya dia Dia selalu sharing 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 Bangun kepercayaan kita ya Enak banget sih dia selalu ngedukung selalu ngedukung terus kebersamaannya mau banget Kayak biasanya mungkin ada impor yang gak mau berangkat bareng Dia selalu mau bareng mau makan bareng Jadi dari situ sih kemistrinya dapet Jadi dia bilang panas banget Apalagi seri pertama Semarang Wah lu tau sendiri Semarang gimana Masih dengar-dengar sama di Semarang katanya panasnya lagi luar biasa banget sih katanya Terus kita main juga jam 12 jam 2 gitu kan Panas banget dia Oke berikutnya nih kan kehilangan pemain Dua pemain senior lah boleh dibilangnya Kelly dan juga Vidyan Dini Nah ini karena startnya lumayan bagus untuk Hang Tua ya Empat kali menang satu kali kalah di dua seri pertama Ini Abraham sendiri surprise gak sih dengan start ini? Surprise sih Karena apa ya itu dibilang kita senior Dua orang senior yang sangat impact buat kita itu keluar Tinggal masuk Kakabung Namun Kakabung ini juga sangat membantu sih di luar lapangan Dia setiap kita lagi kayak bingung gitu Kakabung ini Steven Patikawa ya? Steven Patikawa panggilannya Kakabung Oke orang-orang yang... Kakabung ini kayak setiap kita down dia selalu ngumpulin kita Dia sebenernya minute playnya gak banyak Cuman di luar lapangan saat di bench dia bener-bener bisa ngebangunin kita gitu Adik, kayak gini adik-adik Dari ucapannya itu udah kayak Bikin semangat Nah dari situ, itu sih gunanya senior gak usah terlalu banyak impact di lapangan Tapi di luar lapangan tuh bisa ngebangun kita gitu Terus ini kan lumayan sukses lah boleh dibilang ya Dua seri pertama ini toh Hang Tua Kira-kira kuncinya apa sih di dua seri pertama ini Kalian bisa bermain bagus dan juga bisa sukses seperti ini? Kita sih sabar aja ya Awal-awal game, quarter 1, quarter 2 itu kita ketinggalan Gak pernah mimpin, jarang banget yang namanya mimpin Cuman lawan si Liwangi aja, itu pun juga kita kekejar Ya intinya lebih sabar aja Kita lebih fokus ke defense Karena kita kecil-kecil, ya kita harus main cepat Defense, attack terus lawannya Ya dari situ kita bisa menang, sabar sih intinya Tapi dia boleh dibilang timnya emang kecil-kecil ya Kayak isinya guard semua ya Mungkin cuma Jared Scott dong yang tinggi ya disini Jadi ini dari Coach Bedu sendiri tuh Strateginya mungkin emang yang penting Transisinya cepet aja kali ya Apa yang dikeluarin Bang Bedu juga Gak terduga ya Kayak kemarin pas kita lawan Terakhir tuh lawan apa ya? Akhir lawan Bima Perkasa bukan? Bima Perkasa, itu sempat dimasukin Riggs Riggs gantiin Lucha Jadi yang main guard semua, kecil semua Kita juga sempat Wah, gimana nih Bang Bedu ini? Cuman kan kita Namanya itu udah pilihan Coach Kita cuma bisa percaya Gary Jegep pun sempat bilang Why Coach, why? Dia juga sempat marah Sempat marah Tapi ya untungnya Gary Jegep Juga orangnya respect Jadi yaudah lakuin Ya gak terduga ternyata Riggs sendiri yang buat kita bisa menang Dia rebound dimana-mana, style dimana-mana Makanya gak terduga banget apa yang Bang Bedu masukin gitu Tapi Riggs juga mirip pemain import juga ya? Bentukannya Pemain import kita banyak sih disana Kakabung, Riggs Tapi ini Abraham kan baru tahun kedua ya Di IBL ini Ini diminta sama Coach Bedu gak sih untuk jadi seorang leader? Sebenernya dari tahun lalu juga udah disuruh jadi seorang leader Cuman Bang Bedu lebih bilang kemarin tuh belajar Saat ini harus lebih siap gitu Karena seniornya udah gak ada, tinggal Kakabung Mau gak mau Gue yang harus leader teman-teman Karena gue yang lebih deket di mes bareng mereka Kan Kakabung juga udah berkeluarga jadi gak bareng-bareng kita Jadi disitu Bang Bedu sangat mekanin gue banget gitu Nge-chat gue jangan lupa anak-anak ya Kasih tau jadi leader yang baik gitu-gitu Susah gak tapi jadi leader itu? Apalagi lu masih umur 21, 22 sekarang ini Jadi kan ini banyak juga pemain mungkin lebih tua dari Abraham ya Jadi itu mereka berarti harus respect dan juga dengerin Abraham gitu Kira-kira berat gak sih itu jadi seorang leader itu? Pasti berat sih cuman untungnya seumuran kan jadi masih saling respect Cuman ada aja kadang yang kayak masih batu gitu kan karena seumuran Cuman ya itu balik lagi untung ada Kakabung yang bisa ngebantu Ya kalau masih di luar lapangan sih masih bisa ya Cuman kalau di dalam lapangan ini masih banyak belajar lah buat jadi leader Oke sekarang kita ngomongin tentang Abraham Moena sendiri nih ya Kan tahun lalu Rookie of the Year Tahun ini ada target individu gak untuk musim kali ini? Target individu sih gak ada sih kayak tahun kemarin aja lah Main yang keluarin apa aja keluarin yang terbaik Tetep main buat tim buat Tuhan ya Kalau memang individu pasti datang sendiri lah Amin gue sih doain bisa masuk all star dan juga tim nasional Indonesia lah paling gak lah ya Amin 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 Terus terakhir deh ini kan tahun lalu finish top 4 ya di IBL Tahun ini jelas masih belum tau nih kira-kira kan nanti bisa finish dimana Ada beban gak sih untuk karena hasil yang bagus banget tahun lalu? Sebenernya bebannya bukan karena dari hasil yang tahun lalu ya Bang Karena kebutuhan timnya aja sih kita lebih pas-pasan gitu kan Undersize Tapi ya tetap semangat aja sih tetap percaya aja tetap lakuin yang terbaik Apalagi malah gak terduga gitu awal-lalu malah 4-1 gitu Ya beban sih ada lah pas ya dari top 4 kemarin Cuman ya saling dukung aja sih pede aja satu sama lain gitu Oke makasih banget nih Wenas Interviewnya Good luck season ini Semoga sukses terus bisa menang terus sang tuahnya Dan guys jangan lupa untuk follow Abraham Wenas nih di Instagram At Abraham Wenas Jangan ketukar banyak Wenas all ya Hahaha Cada bicara tapi thank you lagi ya Abraham Ini gua bingung mau panggilnya Wenas apa Abraham sebenernya Karena Abraham ada juga di tim lain Ada Wenas juga di tim lain Tapi guys thank you banget udah nonton Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe We'll see you guys next video, peace